Gue mau mulai video ini dengan kabar dari si Elon Musk Jadi perusahaan si Elon, Neuralink Di bulan kemarin tuh baru aja dapet lampu hijau buat jalanin penelitian brain implant mereka Buat diuji cobakan di manusia Inti dari Neuralink dan proyeknya ini adalah buat masukin sebuah chip ya Kedalam otak biar manusia punya komputer mereka masing-masing Tapi ya di dalam kepala gitu Coba deh lo pikirin sendiri gimana bentukannya Nah di satu sisi ini adalah proses yang keren banget sih menurut gue Karena lo bisa bayangin ini tuh sebenernya bisa bantu banyak orang kedepannya Buat ngerjain aktivitas sehari-hari Nah tapi di satu sisi ternyata uji coba ke manusia tuh banyak bikin orang jadi khawatir Kalau otak yang dimasukin chip itu jadi kenapa-napa gitu jadi error ya kan Jadi kejang-kejang nanti gimana gitu Nah di video kali ini gue bakal jelasin soal pertanyaan Kalau di otak kita nanti ada sebuah chip Apa yang bakal terjadi? So stay tune terus dan jangan lupa subscribe juga Oke gue bakal mulai dengan Neuralink ini sendiri ya Jadi perusahaan punya si Elon Musk ini tuh sebenernya udah ada dari 2016 Nah salah satu proyek terbesar mereka adalah pembuatan si chip otak yang namanya Brain Computer Interface ya atau BCI Visinya sebenernya setiap orang tuh nanti bakal punya komputer masing-masing yang ada di otak dan dikendalikan otak mereka Keren banget kan kalau kita pikirin Tapi sebenernya Neuralink tuh bukan satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang ini dan lampu ijo buat proyeksi BCI ini Jadi ada perusahaan lain kayak BlackRock dan Synchron yang sebenernya udah dapet lampu ijo duluan Contohnya di tahun lalu sendiri perusahaan yang namanya BlackRock udah nge-reveal produk BCI-nya yang namanya Neuralize Tapi kenapa si BCI Neuralink tuh jadi hot topic sendiri? Padahal ini BCI bukan produk baru Ya selain CEO-nya kontroversial gitu si Elon itu sendiri Nah gue bakal coba mulai dari segi biaya dan profitnya dulu Kalau menurut investor Neuralink proyek chip ini tuh punya nilai seharga 5 miliar USD atau sekitar 74 triliun rupiah Gede banget sih Padahal tuh produknya aja belum diuji coba di manusia Jadi gak heran kalau investor tuh ngerasa proyek ini tuh proyek yang sangat menjajikan gitu Dan emang keliatannya tuh profitable banget Nah kalau dari segi teknis BCI sendiri BCI udah dipakai buat ngehubungin otak manusia dengan perangkat eksternal ya Kayak tangan dan kaki prostetik, kursi roda, mouse, dan smartphone Nah sampai saat ini BCI tuh masih dipakai buat kebutuhan medis dan udah diterapin untuk ngebantu orang disabilitas Jadi BCI yang udah dipakai secara komersil dan dipakai di institusi medis sekarang adalah BCI non-invasive namanya Jadi maksudnya ini adalah perangkat BCI yang gak langsung diimplan dan ditaruh di otak Tapi pakai alat yang namanya EEG Nah kalau lo bingung dan gak kebayang ini gue coba tampilin di layar ya Nah sementara itu Neuralink tuh pengennya adalah BCI yang invansif dan implan Dan juga lebih dari kebutuhan medis Nah invansif BCI ini diharapkan bisa ngebantu kaum disabilitas untuk akses ke komputer Sampai ke ngobatin penyakit kayak paralysis hingga buta gitu Bahkan Neuralink tuh mau ngelakuin hal yang lebih dari itu Elon Musk sendiri pengennya si BCI ini tuh bisa nge-enhance otak manusia biar terus bisa di-update banyak hal Mulai dari sensor sarf manusia jadi jauh lebih cepat biar bisa buat refleks lebih baik Sampai nyimpan ingatan manusia biar kayak memory card gitu Memungkinkan orang buat telepati Biar kedepannya manusia tuh gak bakal mungkin bisa dikalahkan atau tergerus sama si AI Semuanya emang kayaknya tuh keren banget Tapi gak dikit orang juga yang bilang kalo invansif BCI ini bisa bahaya Kira-kira bakal sebahaya apa sih? Ada kabar dari Guardian yang bilang kalo selama trial mereka jalan Neuralink tuh udah ngebunuh 1500 hewan Ngeri banget sih ini Nah menurut gue ini tuh udah mengkhawatirkan sebenernya Jadi gak heran banyak orang yang katar-ketir sama penelitiannya Tapi pada akhirnya masalah ini tuh diarahkan ke Elon selama mimpin Banyak karyawan dan peneliti Neuralink yang nyalahin kondisi ini kepada si Elon Yang kesannya tuh terburu-buru Atau yang ngedorong timeline penelitian biar kesannya tuh jadi ngebut Jadi banyak regulasi yang kelewat Meskipun kedengkerannya gak etis Tapi penelitian terhadap hewan tuh adalah hal yang cukup banyak dilakukan juga sebenernya Walaupun gak bisa dibenarkan ya Perusahaan BCI lain kayak Sinkron bilang mereka tuh udah ngebunuh 80 hewan buat penelitian mereka Yang kedua invasif BCI tuh emang ditemukan punya beberapa risiko ke otak itu sendiri Mulai dari infeksi kejang sampe rusak permanen di otak Jadi ya cukup menakutkan juga sih ya konsekuensi yang bisa muncul Nah tapi sebenernya karena potensi BCI ini tuh bisa dibilang gede banget Banyak ahli yang lagi nyoba buat dorong study tentang safety dan efficacy Buat riset BCI ini biar regulasinya makin kuat Nah kabar baiknya nih ya FDA atau Food and Drug Administration Sendiri tuh udah ngasih izin ke Neuralink Buat penelitian terhadap manusia Hal ini bisa jadi pertanda Kalau regulasi yang kuat biar BCI invasif ini lebih aman Dan emang dikembangkan itu jadi lebih oke Jadi ya kita tunggu aja kabar-kabar terbarunya Nah invasif BCI sesuai yang gue ceritain kan sebenernya potensial banget gitu ya Tapi apakah worth it gitu ya buat kita ngejar penelitian ini Ditambah lagi nih orang lain tuh perusahaan yang cukup ambisius banget Biar manusia bisa lebih upgrade Lebih keren dari sekarang Nah menurut lo itu kira-kira emang suatu hal yang harus banget dikejar Atau bahkan lo malah ngerasa gak etis gitu ya Nah sebenernya perkembangan teknologi tuh emang perlu banget diawasi dan diikuti Karena potensi baik atau buruknya itu bergantung Gimana masyarakat ngerespon perkembangan teknologi itu sendiri Yang bakal jadi game changer di masa depan Nah dalam waktu dekat juga Futurist Games itu bakal ngadain rangkaian webinar Yang fokusnya adalah belajar AI ya dari nol Dari dasar banget Kalo lo tertarik banget buat memperdalam ilmu soal AI Apalagi yang no code Lo bisa belajar semua topik general dasarnya di webinar ini Buat topik detailnya sendiri Nanti gue kasih ya menyusul Kalo lo tertarik buat join komunitas The Futurist Gen Z Linknya juga ada di description ya Akhir kata gue Yoga dari The Futurist Gen Z Ayo kita sama-sama berprogres Untuk masa depan manusia dan kehidupan Yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!